Terlibat kecelakaan dengan satu unit sepeda motor, truk trailer mengangkut beras bulog, ludis terbakar di jalan lintah Sumatera terluk dalam asahan Sumatera Utara. Tidak ada korban jua dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Selain truk terbakar, puluhan ton beras bulog juga ikut hangus terbakar. Warga sekitar yang berada di lokasi sempat terkejut dengan suara ledakan dan tidak berani mendekat lokasi kejadian saat api menghanguskan truk bersama satu unit sepeda motor tersebut. Menurut Adi Marito, petugas yang baru saja pulang memadamkan api di kenyamatan Pulau Raja melihat api berkobar dari sebuah truk. Selanjutnya, petugas melakukan pemadaman dan berhasil mencinakan api. Dugaan sementara, api muncul akibat kecelakaan di mana satu unit sepeda motor masuk ke kolong truk yang melaju dari arah medan menuju rantau perapat. Karena sepeda motor yang terjatuh persis di depan truk, kemudian truk menyeret sepeda motor sehingga timbul persikan api. Akibat seretan tersebut, membuat tangki sepeda motor bocor dan langsung membakar kedua kendaraan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan kini kasus kecelakaan masih ditangani pihak Satlantas Polres Asahan. Selain itu, akibat kecelakaan tersebut, kemacetan panjang terjadi hingga 3 km. Di mana tadi Pak ceritanya? Setelah kami pulang dari operasi di Pulau Raja, melintas ada kejadian mobil kecelakaan dan ada api, api kebakaran. Cuma sumber api, kami belum bisa, kejelasan sumber api belum kami ketahui. Ada sepeda motor di bawah? Sepeda motor ada, cuma tidak tahu dari mana asalnya itu kan, cuma hampir datang. Yang penting tadi ada kebakaran, langsung berapa? Ada kebakaran, karena kami sekalian pulang ke pos kan ada kebakaran. Korban sendiri abang tahu ada korban jiwa atau apa gitu? Korban jiwa belum diketahui Pak. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibarata TV, Salam Cibarata. Terima kasih sudah menonton!